kayak ada yang nginjek lantai teman-teman ada yang nginjek lantai inilah ruangan tersembunyi ini kayak kamar mes-mesan karyawan ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya ajis cis 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 semangat dong oke teman-teman sekarang saya berada di suatu tempat ya ini adalah sebuah rumah tuh rumah yang cukup megah dan lihat ini ada kolam ranang yang ukurannya ini cukup luas banget teman-teman entah untuk luas bangunan seperti apa cuman ini pasti kukil keren nah teman-teman lihat aja ya bismillahirrahmanirrahim karena saya balik ke sini untuk memberi pelajaran lagi lebih syukur lagi dikarenakan aksesnya udah merupakan kayak hutan ya yuk kemon ada misi ada misi yang harus saya selesaikan yuk alhamdulillah jadi sekarang kita bisa kesedalam keadaan view siang ya teman-teman ini adalah sebuah rumah sih ya rumah orang kaya dan bisa dilihat aksesnya udah rimbun banget rimbun sama pepohonan sama alang-alang kayak gini sama rumput-rumput liar dan ini keberadaannya berada di sekitaran kota Semarang jadi semalam udah kesini sebenarnya semalam udah kesini masih penasaran dengan view rumahnya karena katanya itu masih ada bangunan pojok yang semalam itu belum sempat ke eksplor nah sekarang kondisinya terang kita bisa luas lagi untuk mengeksplorernya dan nggak khawatir dengan ular teman-teman oke bismillahirrahmanirrahim karena niat saya baik saya pengen nunjukin ke teman-teman bahwa nggak selamanya tuh mewah itu selalu membawa kebahagiaan bahagia tuh tentang soal nyaman dan rasa syukur kuih bismillahirrahmanirrahim kita mulai eksplorasinya dan ini bisa dilihat ya bangunannya cukup luas dan ini ada kolam renangnya ada gazibunya pokoknya keren banget entah ini video ditayangin setelah view malamnya atau memang ini ditayangin duluan oke deh bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad kuih oke jadi di depan tuh rame banget yang orang-orang pekerja kantor lagi pada parkir mobil parkir motor disitu dan pesannya harus ekstra tadi katanya disini sempat diketemukan ular teman-teman garasinya udah ketutup lihat tuh garasinya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oke ini ini ruangannya agak unik sih ya jadi mirip-mirip kayak kantor gitu teman-teman dan feeling saya sih ini adalah rumah yang dimanfaatkan untuk kantor juga salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan biar gak burit-burit banget saya udah nyiapin center bismillahirrahmanirrahim disini masih ada kursi kayu ya jadi ini tuh sebenarnya luasnya ini luas banget sih teman-teman jadi semangat cuma mentok sampai di sekitar kolam dan infonya tuh ada bangunan juga yang mirip sama kos-kosan nanti kita kesana dan segalanya seperti ini dalamnya ya bang emang apa istimewanya tempat ini jadi ke satu ini rumah mewah dan megah terus yang kedua ini tuh rumah seorang yang dia mengedalakan almarhumah dari teknike teman-teman tau Nika Ardila yang pens banget sampai di rumah itu ada fotonya nanti kita coba lihat ya kita kesini dulu deh jadi ini masih ruangan-ruangan sih kamar-kamar yang ukurannya cukup luas dan lebonya ini tebal banget masih ada lemari dan atapnya udah mulai itu udah mulai rapuh ya mulai rabi kalau lihat dari konsepnya sekitaran tahun 1990 dong ini ya cuman semangat itu nemu kalenda di sekitaran tahun 2005 punten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini kursi yang jelas banget loh dari lemarinya punten oke ini adalah bagi latennya teman-teman bisa lihat sendiri lantainya udah penuh dengan tanah airnya masih jernih cuman udah kotor ini parah banget atapnya tuh udah borong kalau dari sini sih masih kayak biasa aja sih kayak seumumnya rumah ada kamar-kamar ada garasi tapi nanti lihat ke belakang teman-teman wajib lihat ini view di sore di siang hari biar lebih jelas ini kayak ada gazibunya atau kayak ada panggung gitu ya rumah panggung di atas sini nih bukan rumah panggung sih kayak resort gitu lah kayak penginapan nih nanti kita kesana dan ini ada foto dari almarhumah teknik Ardila teman-teman ini jadi pemilik rumahnya nih mengedalakan teknik ke cantikan ya saya pun sama suka dengan karya-karya lagunya panas aja orang banyak banget yang mengedalakan beliau barang-barangnya hanya sedih saya kayak gini sih tuh lihat teleponnya ini udah jadul banget teman-teman ini teleponnya jadul ini semalam tuh penasaran sama kotak ini ya sebenarnya tapi kosong dong ini oh ini bekas jam tangan atau perhiasan kali ya oh jam tangan men udah kosong ya ini kamar mandi juga jadi kamar mandinya ada eh kira-kira ada kitchen set bukan eh oh iya tuh sayang banget kan ya dan ada betafen juga disini teman-teman oke ini cuma ada sabun dan ada ini gak tau ini apa nih eksperia tahun 2024 tuh ya kalau 2024 ya hitung aja deh teman-teman udah kurang lebih 17 tahunan ada kali ya lebih dong 20 berarti ya 20 tahun ya udah penuh dengan rayap tuh ya yuk kita lanjut lagi dan disini ada surat-surat gitu ya kayak surat-surat dokumen-dokumen juga ada kuitansi disini teman-teman jadi kuitansi bekas transaksi dan ada kaset juga kalau disini tahun 2025 eh 2000 tahun 2005 2025 lagi ya tahun 2005 wow men ini belum mirip-mirip hutan gak sih lihat ini udah merampas banget yuk oke sini apa sebenarnya wah ada obat juga tuh ada obat disini lihat ternyata obat apa ya obat liur kali oke kita lanjut lagi gimana perasaan kalian melihat rumah ini oke ini lampu gantung tuh keren ini adalah balkon belakangnya balkon belakangnya udah mirip kayak balkon depan cuma satu kursi kayu salam wala'ina wa'ala'i balilai solehin salam walaikum dan ini adalah pintu akses menuju ke samping teman-teman ini pintu ke samping oke ini telepon dan ini ruangan ada kursi sama meja ini kayaknya sih kamar ANRT deh artinya banyak banget ya dan ada ruangan juga yang ini barangannya udah amburadul udah cekadul men udah gak buguh bentuknya udah agak rabik-rabik ke sini ini udah semi-semi hutan ya dan ini teman-teman jadi ada satu ruangan yang bikin saya menarik banget sebenernya jadi ini sama sih ya tangga pada umumnya cuman di atasnya ini kayak mirip-mirip kayak resort gitu jadi kayak kamar-kamar hotel teman-teman nanti gue juga ke atas deh oke dan harus hati-hati ini udah mulai rapuh ya udah mulai rapuh Assalamualaikum Assalamualaikum ini yang saya maksud jadi kayak kamar hotel di sebelah sini loh bentuknya unik apa itu oke ini kamar mandinya keren dong dan ini sih jadi ini adalah kayak apa nih ya jadi bukan asli teman-teman bukan kayu asli ternyata oke kita lanjut lagi keren kan astagfirullahalazim astagfirullahalazim salamuala inna wa ala ibadilai sulihin kedenger gak mungkin kalau kerikotnya jadi kayak ada yang injek lantai teman-teman ada yang injek lantai ini saya mau cerita jadi pas melakukan penurusan di malam hari sekitar jam 12 teman-teman ini gak bohong ya suar ini pas banget posisinya disini kita mencium aroma pandan di sebelah sini dan ini bener-bener gak ada pohon pandan bisa kita cek semuanya adalah pohon-pohon kering tuh pohon-pohon kering dan gak ada bunga atau pohon pandan disini tuh bisa kalian cek sendiri tepat banget disini nih jam 12 malam saya ngecium aroma pandan oke pohon mirip pocong pocong gak sih nah ini nih jadi semalam tuh gak sempet kesini teman-teman jadi ada bangunan warna putih semuanya gak sempet kesini nih dikarenakan gelap posisinya yuk kita coba cek itu udah mirip payah hutan salamualainawala ibalillahi salihin oh man serem wey ah ayolah beranilah montan oh ini cuma ruangan kayak gini doang ya ngeri sebenarnya kalau misalkan daun-daun kering kayak gini saya suaranya yang keriuk takutnya dia nyamar-nyamar amit-amitnya itu udah gak bahas-bahas masalah ular deh ngeri deh ini apa ya ini kayaknya kosong kosong ada ruangan situ teman-teman oke ini adalah ruangan tersembunyi ini kayak kamar mes-mesan karyawan ya bismillahirrahmanirrahim Allah mursul yallah sayidina muhammad wa ala alis sayidina muhammad ini keren parah dong oke masih ada ranjang disini ada kasur juga cuman kondisinya udah ini gak nyaman oh ini kayak pantry ya iya teman-teman ini kayak pantry loh karena masih ada bekas mesin-mesin kayak gini pasti nanti ada yang nanya bang ini terbengkalanya kenapa jadi pemiliknya tuh begitu aja ninggalin kenapa rumahnya cinggu ya rumahnya ditinggalin begitu aja jangan tanya lagi bang kenapa kok ditinggalin pemiliknya kenapa ditinggalin harusnya kan bisa dimanfaatkan lagi ya entah sebagai rumah atau hotel atau sila biar lebih bermanfaat ya jadi gak kayak gini dibiarin kosong karena bangunan tuh katanya kalau udah 40 hari tuh suka ada malu halus yang nyempatin ya gak sih nih teman-teman jadi ada kolam renang cuma di warna ungu nah ini kolam renangnya warna ungu tuh ya kolam renangnya warna ungu dan disini ngap banget ngap parah kalian beli nilai dari 1 sampai 10 rumah ini berapa nilainya kalau saya sih ini desainnya keren terus luas juga cuman minusnya kenapa ditinggalin itu doang sih demidap hutan kan oke ya oke teman-teman sepertinya ini kita udah kelar loh kita udah coba review semuanya nanti pasti ada yang bingung lagi ya aku dihasilkan sedikit kali ini aku atau saya ini berada sekitar kota Semarang mendatangi sebuah rumah yang infonya tuh ini adalah rumah seorang jutawan rumah orang kayak yang ditinggalkan begitu aja jadi gak tau pemiliknya kemana kayak udah dibiarin aja gitu sampai mulai hancur kayak gini dan yang lebih menariknya jadi pemilik rumah itu mengidolakan almarhumah teknik ya jadi disitu tuh fotonya dan ini udah terbongkalai kalau kita lihat dari kalendernya sekitaran tahun 2005 2004 ya kurang lebih ya hampir 20 tahun teman-teman oke yang pada intinya saya selalu menyatukan selalu bersyukur atas apa yang kita punya bahwa mewah megah itu belum tentu nyaman yang nyaman gimana cara kita untuk bersyukur dan menyakiti rejeki yang telah Allah s.w.t oke sepertinya kita langsung cabut terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan yang bergembang saya menurutkan channel like, share, komen, dan subscribe channel ini biar lagi semangat lagi disini saya disini saya saya pamit dan assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat menikmati selamat menikmati